Sehat-sehat juga, kacaunya, ini mau disampaikan kepada rakyat dari Sambang sampai Merauke, bawa kondisi Republik, tidak senang baik-baik saja. Alhamdulillah, ada tokoh yang jauh lebih beribawa dan berilmu daripada alumus tukang tepang kayu, produsen mebel yang tidak punya jasa SD dan SMP, tetapi bisa lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Saya menduga Mulyono yang tidak penahirilah kehilangan kekuasaan, bisa jadi sangat menyukai politik nasional yang semakin keruh. Demo berhari-hari dari kalangan mahasiswa, pangguruh, dan kelompok-kelompok sosial dari berbagai kalangan, dan lapisan yang tadinya masih takut-takut pada Mulyono, tetapi kemudian jadi berani kemudian menampakkan keberannya itu, sementara Jokowi itu menjadi semakin menurun citranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berbubungan gokil, semuanya menyala yang untuk hari ini ya. Dasar Mbah Amin Rais ini ya, mulutnya semakin hari, semakin seperti itu. Mencelah Presiden Jokowi sampai seperti itu ya. Saya sampai lus dada mendengar kata-kata Mbah Amin ya. Kok sekarang viral nama Mulyono, tukang kayu, apalah, penebang kayu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting rakyat menikmatinya ketika tukang kayu membangun jembatan di daerah terpencil yang dulunya naik turun jurang sebelum Jokowi nggak ada yang membangun itu gitu. Nah, kalau nggak percaya, simak video lengkapnya berikut ini. Gara-gara tukang kayu, daerah ini bisa dibanguni jembatan. Gara-gara Mulyono. Nah, saat dulu nyalakan jembatan ini, nang pasar, sekolah. Ini aku lewat jalan setapak ini aku naik turun jurang. Mbah Amin, simak baik-baik dan juga pembenci Pak Jokowi ya. Indonesia sedang baik-baik saja kok. Pembangunan terus berlangsung gitu loh. Di daerah-daerah baik-baik saja. Saya Pak Gianto, aslinya kampung Gerbasan. Ini pun nampun, tinggalan nenek moyang. Dia harus dipestarikan. Yang usil itu ya, anda yang di kota-kota itu. Yang sudah menikmati pembangunan sejak dulu gitu. Lek kelingan zaman semuatan-muatan gitu, berdua-dua semilih. Merkauan apa? Kadang kalau nilai itu, Arab ngelahir kewis, ibukoyang apa, nilai lahir. Ini ijah dada, munggah medun jurang. Ada lahirnya yang jurang, terus tinggal ke posisi. Pas musimai udang, itu yang paling ngeri. Padahal, itu mungkin ada yang celuk-celuk tangga teparo, rasanya kagul. Padahal, itu, saya kepercaya naik turun jurang itu. Ini juga. Ini juga bersyukur sangat. Pemerintah pun bantu jembatan. Saya menikmati anak-anak kula, minjang ini pun lumayan kantong kerumat, ngerawat. Jadi, kalau kita bantuan kali jaman kula. Kalau segera jembatan itu jarak tumbuhnya itu terlalu melampah setengah jaman di kampung sebelah. Sekarang ini mau lima menit sampai kampung sebelah. Akhirnya ini, ada yang menikmati dan tunggu lewis dedek. Dan itu. Jadi, jaman rekasu ini ini, tudulan kayu raiso, tudulan pring mengunggi. Maka dawanya itu 1,5 meter. 1,5 meter. Nah, yang menikmati itu berperingat. Yang menikmati itu malah hawae. Ini juga jalan di tangga-tangga. Ini juga manual. Bicuak, menangguk tangan, tapi itu juga yang menikmati. Tidak tahu. Jadi, kalau diperikinan ini, zaman Sumatera, mereka akan mengambangkan. Mereka akan mengambangkan. Ini adalah, karena itu, zaman itu, mereka akan mengakses ini. ini juga tidak mudah ada di kota, ada duit ini juga sudah berpengaruh harapan warga yang ini juga sudah menonton dalam menonton jalur jembatan di NKKP ini sepuh sudah tersoleh lagi saat ini juga dibantu jembatan sehingga kementerian WPNU sudah mencapai Al-Kambulillah sudah disyukuri oleh warga masyarakat agar pasang, selaku ketua RT yang beri mengucapakan matahari yang saya ingin menggunakan dari warga-wara yang saya campurkan kemarin akses jembatan gantung setelah menonton jembatan beri ini sangat senang sekali kemarin ini padahal ekonomi saya tidak terlancar enggak-enggak menepah dia nak sekolah lewat jurang tak ingin mengangkat sekolah lewat jembatan bayangkan ya sejak dulu warga di daerah situ naik turun jurang sekarang ada si tukang kayu presiden Jokowi yang dipanggil Mulyono dan lain sebagainya membangun hal seperti ini lah kok amin rais dan pembenci yang lain kok sibuk menghujat mencari-cari kesalahan dinasti digunakan untuk menggulingkan Pak Jokowi akal anda di mana akal anda di mana yang bingung sama yang mencintai Pak Jokowi lebih banyak yang mencintai ini juga rakyat amin rais ini nggak cuma kaummu aja semoga rezekinya juga ikut kaummu segelintir lah dan semoga pasar ini bisa dimasukin tapi restribusi nggak ya naik boleh naik tapi nggak boleh tinggi-tinggi lah wah ikut bangga Pak pasar ini bisa diresmikan selama Pak Jokowi ya sebetulnya kedepannya pasar ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat sekitar Alhamdulillah semoga sekaliman kita ya dulu kan pasar sini kayak ya masih gitu lah tapi sekarang segini dibangun begitu megahnya kita bersyukur Alhamdulillah semuanya ya mudah-mudahan dengan megahnya pasar ini dan semoga juga semakin terbaik suatu kebangga itu sebenarnya belum jadi seumur hidup kita bisa berkata-kata kalau orang pertama di Indonesia saja benar-benar bersyukur dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini saya resmikan Pasar Gudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati